Pernetapan tersangka panggil ulang, ya itu kan sudah saya katakan, penetapan tersangka itu hanya nunggu waktu. Polisi sudah cepat, polisi sudah cepat bekerja, tetapi memang masyarakat dan wartawan selalu bertanya kapan dan kapan. Sejak dulu saya sudah bilang, ini pastilah tersangka, karena sudah masuk ke penyidikan, sementara yang satu, yang dilaporkan hanya satu. Kan berarti tersangkanya dia cuma agar tidak ada yang terkutus, polisi bekerja dengan jermat. Mengundang ahli hukum pidana, ahli agama, ahli teknologi, ahli bahasa, bahkan juga menguji laboratoriumnya, laboratorium forensiknya tentang ucapan-ucapan dia itu asli, apa di-edit, kalau dipotong bagaimana yang dipotong, kan ketahuan semangat. Dari situ kemudian dipanggil, tidak datang, kan tidak boleh paksa orang tidak datang sebelumnya. Baru datang kemarin, langsung ditetapkan sebagai tersangka. Apakah belum ditahan, sampai jam ini belum. Karena kemarin itu diperiksa sebagai saksi. Dulu, sesudah saksi, dia dinyatakan tersangka, maka dalam waktu 24 jam, dia dinyatakan tersangka dan diperiksaan sana, dalam waktu 1x24 jam, itu harus dijelas apakah akan ditahan apa tidak. Jadi kira-kira nanti paling lambat keputusannya jam 8 malam ini, untuk ditahan apa tidak. Nah, apa alasan untuk ditahan? Pertama, prasarat utamanya itu, kalau ancaman hukum bidananya minimal 5 tahun. Ini lebih dari 5 tahun, itu prasarat utama. Yang kedua, kalau yang bersangkutan, dikhawatirkan tidak mau kerjasama. Yang ketiga, kalau penyidik khawatir yang bersangkutan, kalau pulang menghilangkan barang bukti dan mengubah keadaan TKP, ya, tempat kejadian perkara, itu bisa ditahan. Lalu, dikhawatirkan mengurangi, apa namanya, mengulangi perbuatannya. Kalau dikhawatirkan mengulangi lagi, kalau perbuatan sifatnya berkelanjutan ya, itu bisa juga ditahan. Nah, apakah akan ditahan? Nanti ditunggu saja. Menurut saya, syarat-syarat tentang itu, saudara bisa baca sendiri. Apakah perlu ditahan atau tidak. Yang penting, pemerintah akan kerjasama. Nah, dalam pada itu, sambil menunggu keputusan Polri untuk menahan yang bersangkutan atau tidak, kami sudah mengantisipasi untuk menjaga manajemen atau penyelenggaraan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Karena Pondok Pesantren Al-Zaitun itu sebagai sebuah lembaga pendidikan pesantren. Itu tidak ada masalah. Sehingga pemerintah memutuskan untuk menjamin kelangsungan pendidikan sesuai dengan hak-hak konstitusional para santri dan murid. Sehingga kita juga sudah mengantisipasi mungkin. Dalam waktu satu hari ini, saya akan sempurna mengatakan rapat dengan OPMK, dengan MENA, dengan Mendegrin, dengan Mekumham, dan dengan Gubernur Jawa Barat. Akan koordinasi untuk penanganannya agar pendidikan berjalan sebagaimana mestinya. Pak, soal relawan Pak Jokowi melaporkan Pak Roky Gerung ke polisi, Pak, itu karena pernyataannya. Bukankah pasal penghindaran Presiden itu dilengaduan, Pak, sebelumnya? Ya, oleh sebab itu saya juga sudah melihat ya, Pak Jokowi itu tidak mau mengadu. Dulu Pak Jokowi, Pak SBY dulu mengadu dan yang diadukan dihukum ya. Bukankah pasal penghindaran Presiden itu, Pak Jokowi itu wakil Ketua Nambu EG Sudjana juga dihukum. Karena Pak SBY mau mengadu. Dan di proses ini Pak Jokowi tidak mau mengadu. Oleh sebab itu kita berharap. Ya, banyak juga nih, masukan kepada saya dari akademi, si aktivis, masak negara, diem aja. Ya, kepala negaranya dikecehkan dan sebagainya dan sebagainya. Saya jawab ini delik aduan, Pak. Saya tanya ke lingkungan istana belum ada apa rencana mengadukan. Tetapi bisa saja delik ini berkembang. Ya, karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah, di mitsos dan sebagainya. Yang bisa saja berkembang ke Bukan Kedendekan Buat. Bisa. Artinya langsung di proses itu? Hmm? Artinya langsung di proses. Bisa diproses polisi gitu maksudnya, Pak? Bisa. Yang tergantung pada ininya, tergantung pada, apa namanya, terpenuhnya syarat-syarat di dana. Dan itu sudah ada Presidennya, orang yang melakukan itu dan di dana. Pak, terkait soal-soal gimana, Pak? Terkait ponis berus 13-13 kali, tanggapannya seperti apa? Sama Pak, memotokat hubungan Pak Dimiyati. Soal ini Pak, hakim Agung Pak. Kalau pemotongan hukuman Pak Dimiyati gimana, Pak? Ya, saya belum baca yang beritanya yang lengkap, Pak Dimiyati dipotong berapa tahun? Satu tahun, Pak. Jadi, dari lapan tahun jadi tujuh tahun, Pak. Saya belum baca sih. Tapi itu, prinsipnya itu urusan makam agung. Tetapi yang jelas, kalau dalam hukum bidana itu, lawan dari pihak terbidana, itu adalah negara. Bukan orang. Oleh karena negara, sejauh masih ada rupaya hukum yang bisa ditemukan, negara akan lakukan. Misalnya yang Gazalba. Itu kan pelaku utamanya, Budiman kan udah di ponis 5 tahun. Nah, ini Gazalba ini terbukti apa tidak, pengadilan tingkat pertama di Bandung mengatakan. Negara tentu akan, dalam hal ini kejaksaan, nanti akan sekoordinasikan untuk naik ke kasasi. KPK masuknya ya, Pak? KPK, ya. KPK. Karena yang mewakili negara itu KPK. KPK, kita koordinasikan untuk kasasi. Kombinasi yang bukan memiliki. Yang jelas, hukumnya harus dikejarkan. Itu aja. Pak Tengar, kembali hal PG tadi. Pak Raskin kemarin kan menetapkan PG yang kemarin. Pak Raskin menetapkan pasalnya penistana agama, Pak ya. Kemudian ada isu atau mungkin dari terkait dugaan TPPU. Apakah prosesnya sejauh mana? Apakah Kemenkopol Hukam akan mendorong? Iya, kalau yang Kemenkopol Hukam itu bersama silaku ketua, apa namanya, Komite PPPU. Lebih mengarahkan pada penjualan uangnya. Karena itu bukti-bukti yang secara undang-undang TPPU kita punya. Itu masalah kering atas tanah lariasan dan rekening yang mencurigakan. Setelah itu, PPATK sudah menghasilkan sebuah analisis bahwa dugaan TPPU di kedua masalah tersebut ada. Karena analisis lalu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan. Nah, dari hasil pemeriksaan itu jadi LA menjadi LP, laporan analisis, kemudian laporan hasil pemeriksaan. Nanti baru polisi mengerjakan itu secara lebih mudah. Dan sejauh yang saya tahu, polisi juga sudah membentuk tim untuk mengharap itu. Jadi, saya berharap agar masyarakat tahu betul bahwa kasus ajaib tuntuh bukan pondok santrinnya yang bermasalah. Tetapi, orangnya yang berdasar ukuran-ukuran hukum pidana bukan lagi patut diduga, tapi sudah disangka. Bukan diduga sekarang, disangka secara resmi. Artinya, nanti struktur pondok santrin juga akan ada? Makanya kita akan rapat dulu. Ini mau diapakan. Yang penting, santrin itu harus selamat. Mereka yang bersekolah, disitu harus jaminin hak-haknya tetap bersekolah. Pak, ada yang mempersoalkan pernyataan Bapak di Youtube-nya Renal Kasali terkait dengan PK-nya Pak Muldoko, Pak? Seperti apa, Pak? Sebenarnya pernyataan Bapak dalam kanal Youtube tersebut? Iya, soal PK-nya Pak Muldoko terhadap Partai Demokrat itu ya. Saya tidak membela Partai Demokrat. Saya membela pemerintah yang membuat keputusan. Dan yang membuat keputusan itu, saya bersama Min Kumham. Resminya ditandatangin Min Kumham. Tapi, saya bekerja dengan dia. Saya bersama Min Kumham yang ngomongkan bahwa kepengurusan Partai Demokrat di bawah AHI itu yang sah. Desmo Tamar di mana? Di Medan. KLB di Medan. Itu menurut Min Kumham itu tidak sah. Itu keputusan pertama. Ini udah milik pemerintah nih. Saya harus membela ini. Lalu digugat ke pengadilan. Kita bela. Menang. Naik banding, kita bela lagi keputusan pemerintah. Menang. Kita bela lagi ke tingkat mahkamah agung. Menang kan sudah inkrah. Lalu, sekarang, ada PK. Ya saya bela dong. Ini kan keputusan pemerintah. Di mana saya ikut membuat. Bahwa menurut saya PK itu tidak mengubah. Sesuatu yang sudah inkrah. Dan, menurut saya, kalau dari logika-logika biasa saja, sudah kalah di tingkat pengadilan, ya berharap terlalu banyak untuk menang. Menurut saya, ya agak kurang masuk akal. Meskipun bisa saja kalau ada maut bisa. Termasuk hakimnya, menurut saya, hakim yang rasional, ya sudah. Itu kan hanya soal keputusan satu tidak saya ini PT UN, ya PT UN. Jadi, kalau saya ikut campur bicara itu, karena ini PT UN. PT UN itu yang dibuka saya, pemerintah. Dan saya harus membela secara publik juga. Kalau mereka berteriak publik, saya teriak ke publik. Kalau mau nunggu pengadilan, ayo nunggu pengadilan. Kan gitu aja. Ini kan masyarakat pada curiga, ya. Ini pemerintah itu mengulur-ulur, mengganggu terus, pemerintah mengganggu terus partai demokrat. Tidak, pemerintah ini yang dibuka. Yang dibuka itu bukan partai demokrat. Pemerintah, keputusan min bumham, dibugat. Dan sudah menang empat tingkatan. Empat tingkatan itu mulai dari bumham, yang itu administratif grup namanya, ya. Lalu masuk ke administratif rekspra di pengadilan tata usaha negara. Masuk lagi ke peradilan tinggi tata usaha negara. Masuk tinggi ke mahkamah agung. Sudah menang terus nih pemerintah. Sudah selesai. Tapi kok masih ada PK? Lalu orang menuduh, ini pemerintah nih. Mengerjain partai demokrat lagi. Tidak ada urusannya. Tidak ada urusan dengan partai demokrat. Saya membela keputusan pemerintah. Karena ini adalah yang dibuka-buka partai demokrat, tapi pemerintah. Keputusan pemerintah. Maka saya bela. Karena saya yang ikut membuat keputusan itu. Terkait pernyataan Bapak itu... Dedy Hamdun Pak, Pak Menko. Kan keluarga Dedy Hamdun masih menuntut untuk pemulihan aset dan kekayaan. Serta salahnya satu anak yang baru dapat SKK PHM. Sedangkan 5 anaknya belum ada. Cukup, cukup, cukup. Apalagi? Infonya pernyataan Bapak ada yang akan menggugat, Pak. Apakah Bapak juga menerima informasi tersebut, Pak? Terkait yang tadi di Renal Kasali itu, Pak. Loh, silakan aja. Kan memang pemerintah sudah menang. Apakah Bapak menerima informasi akan digugat itu? Pak. Silakan aja yang digugat, Pak. Pak ini ke PT UN. Mau ya? Dan saya mempertahankan keputusan pemerintah. Di mana saya membuat. Bahwa kita sudah menang. Dan PK itu tidak menunda eksekusi. Dan bagi yang logikanya jalan. Sudah jadi empat kali kok ini. Kecuali ada nofum. Kalau mengulang-ulang dari sama ya. Nofum itu bukti baru. Kalau mengulang dulu yang disampaikan kementumam itu. Di pengadilan itu lagi. Di pengadilan tinggi itu lagi. Itu lagi. Itu kan bukan nofum namanya. Sehingga menurut saya kalau tidak ada nofum kok ini tidak masalah. Tapi ya silakan aja Nihukum. Ini ya. Ini PT UN. Bukan peradilan pidana. Jadi mau menggugat saya. Mau apapun juga saya. Ini kan PT UN. Dan setiap pihak di dalam pengadilan itu boleh berbicara. Untuk membangun opininya juga. Kan saya pemerintah. Ketika saya katakan naik banding itu kan opini. Karena pemerintah. Kenapa? Pemerintah itu pihak di dalam perkara pidana. Jadi kalau pemerintah saya tidak terima ini. Boleh pemerintah. Kenapa? Itu tidak masuk akal. Boleh. Kenapa? Selama ini juga begitu. Dan berhasil juga. Sebab itu ini PT UN. Bukan perkara antara Pak Muldoko dengan. Atau pendukung Pak Muldoko dengan partai PT UN. Bukan ini antara pendukung Pak Muldoko menggugat pemerintah ke PT UN. Dan sudah kalah. Terus masih ada PK. Lalu yang dituduh pemerintah mengganggu. Dulu partai demokrat agar tidak bisa ikut pemerintah. Ini diganggu lagi. Kita katakan jalan aja lah partai demokrat itu. Atau orang tidak usah nuduh-nuduh pemerintah menggunakan Muldoko untuk pemerintah. Karena ini justru Muldoko itu menggugat pemerintah. Dan kita lawan kan gitu. Ini PT UN ya? Ini PT UN. Kan pasti cukupnya berjalan. Pak Muldoko kemudian justru menggugat pemerintah. Nah sesama kami lihat Pak Muldoko ini Pak. Ada komunikasi masih Pak? Baik. Saya dengan Pak Muldoko baik. Bagi malam baru di luar. Penguji jalanan soalnya juga nggak Pak? Karena Pak Muldoko itu kan sebenarnya bukan Pak Muldoko itu orang-orangnya. Ya Pak Muldoko sebagai simbol disibukkan. Ya diam aja kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa mungkin setelah jadi Pak Muldoko yang karena punya teman yang sudah terlanjur membelah. Silakan aja kalau disiniang. Ya. Kan gitu aja. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih.